Halo bunda, kalau sedang mencari nama anak islami berawalan huruf X dan Y untuk anak lelaki tersinta, video ini bisa menjadi jawabannya. Bunda tertarik untuk mencari nama anak laki-laki islami yang gak pasaran tapi tetap memiliki makna yang indah, tak perlu khawatir. Di video ini kita akan membahas nama bayi laki-laki islami dengan awalan huruf X dan Y beserta contoh rangkaian juga artinya. Ada juga beberapa info menarik seperti tokoh, bahasa, dan variasi penulisan. Bunda penasaran nama mana saja yang berada di top 5? Tonton video ini sampai selesai ya. Yagden, Yagden Rivari Junaidi yang artinya pejuang yang hidupnya dipenuhi kelembutan hati. Yagiza, Yagiza Lokman Abdullah yang artinya hamba Allah yang bijaksana dan hangat. Yafik, Yafik Ilyasa Kadir dengan arti pria mulia yang kuat dan selalu diselamatkan Allah. Yazan, Yazan Al-Fatih Kauhtar yang artinya penakluk yang teguh dan murah hatinya. Variasi penulisan lain yang bisa digunakan untuk Yazan adalah Yazan, Yazan, atau Yazan. Dalam bahasa Arab, arti nama Yazan adalah pria yang tangguh. Suka dengan rangkaian namanya? Jangan lupa like videonya ya. Yashir, Yashir Kolbunadif yang berarti pria bersih berhati murni yang hidupnya ke arah jalan yang benar. Yagdan, Yagdan Huzaifah Lukman yang artinya kehidupan pria bijaksana yang selalu fokus. Yagis, Yagis Omer Majid yang artinya pria mulia yang hidupnya selalu hangat dan diharapkan berumur panjang. Yus Rizal, Yus Rizal Jalalacin Sarfaras dengan arti pria bermartabat yang cemerlang dan kaya raya. Sefat, Sefat Yuanda Mufti yang bermakna pemberi fatwa yang dermawan dan selalu dianugerahi uang melimpah. Sefat merupakan nama dalam bahasa Arab yang diturunkan dari kata Jafat yang memiliki arti bangsawan, mulia, dermawan, murah hati, atau ramah. Yafiki, Yafiki Lunara Kusyairi dengan arti pria mulia yang seindah bulan dan menyejukkan layaknya hujan. Yaser, Yaser Kasim Saka yang maknanya pria baik hati yang berharga dan hidupnya dipermudah. Yuanda, Yuanda Fakhri Jubran dengan makna pria membanggakan yang selalu dianugerahi harta dan membawa perubahan yang baik. Yazid, Yazid Maula Shaiful yang bermakna pelindung seindah musim panas yang hidupnya meningkat baik. Yardan, Yardan Kusyairi Ukasyah dengan arti raja yang menyejukkan seperti hujan. Variasi penulisan lain untuk nama Yardan yang bisa digunakan adalah Yardan atau Yardan. Yusri, Yusri Komarudin Ahmad dengan makna pria terpuji yang seindah sinar rembulan dan kaya raya. Yahya, Yahya Ikram Oubai dengan makna pria terhormat yang berani menolak penghinaan dalam hidupnya. Yasir, Yasir Raihan Wiyana dengan arti pemimpin beraroma wangi yang hidupnya dipermudah. Yasa, Yasa Abdul Bashar yang artinya hamba supur yang membawa kabar baik. Yayat, Yayat Kutub Junaid dengan arti pejuang berjiwa pemimpin yang selalu memberi petunjuk. Yayat merupakan nama yang diturunkan dari kata Hidayah. Dalam bahasa Arab, nama Hidayah memiliki arti panduan, pedoman, petunjuk, atau hadiah. Kita masuk ke top 20 khasnya bunda, ketemu nama yang bunda suka, tulis di kolom komentar. Yaakob, Yaakob Nabhan Mumtaz yang bermakna pria istimewa yang selalu waspada dan dilindungi Tuhan. Yusi, Yusi Zayan Kolbi dengan arti pria berhati suci yang kaya raya dan memperindah sekitarnya. Yahya, Yahya Izam Burhan yang artinya bukti kebesaran Allah yang ahli mengatur kehidupan. Yaser, Yaser Haikal Abdillah dengan makna hamba Allah yang bijaksana dan dipermudah hidupnya. Yafik, Yafik Rehan Kolbu dengan arti pria mulia yang hatinya suci dan beraroma wangi. Beberapa variasi penulisan yang bisa digunakan adalah Yafik Rehan, Yafik Rehan, Yafik Rehan, atau Yafik. Sabiru, Sabiru korelatif dengan makna pembaca Al-Quran yang bijaksana dan hatinya lembut. Yaakob, Yaakob Hidayah Ibrahim dengan makna pria mulia yang dilindungi Tuhan dan mendapatkan petunjuk. Yusri, Yusri Loluah Zailani yang artinya pria kuat dan berkuasa yang berharga dan berkaya raya. Yuga, Yuga Kashyafah Syed dengan arti penemunya mengikat hubungan orang lain dan selalu gembira. Yasir, Yasir Jazira Nevis dengan makna pria pulau yang berharga dan hidupnya dipermudah. Nama Yasir cukup terkenal di kalangan umat muslim karena merupakan nama seorang sahabat Rasulullah SAW, Yasir bin Amir yang termasuk pemeluk agama Islam pertama. Yasir, Yasir is Jafur yang artinya pria perkasa yang subur dan menyejukkan seperti sungai. Yudi, Yudi Muhammad Muzamil yang artinya pria terpuji yang pandai menyembunyikan rahasia peperangan. Saka, Saka Hamka Sarfaras yang artinya pemuda tangguh yang bermartabat dan berharga. Yusra, Yusra Kadhafa Bilal dengan arti pemanah kaya raya yang seindah bulan purnama. Yasin, Yasin Islam Yahusa ini yang artinya manusia tampan yang menyerahkan diri pada Tuhan. Yasin adalah nama surat ke-36 di dalam Al-Quran yang berisi 83 ayat. Diriwayatkan dalam hadis Atta Berani, umat muslim yang membaca surat Yasin di malam hari akan diampuni dosa-dosanya sejak pagi hari. Masuk ke 10 besar nih bunda. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Ruang Bunda supaya gak ketinggalan beragam info nama dan parenting. Yona, Yona Kistiyo Yahya dengan makna burung darah yang hidupnya selalu adil. Yasa, Yasa Nabil Zulkifli dengan arti bangsawan pemilik kesuburan. Yuda, Yuda Muzamil Syuhada yang artinya saksi peperangan yang ahli menyimpan rahasia. Sabiru, Sabiru Ahyuddin Khori dengan arti pembaca Al-Quran yang bijaksana dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Yuli, Yuli Arkan Multazam yang artinya pemimpin yang dipastikan lahir di bulan Juli. Kita masuk ke top 5 nih bunda, kira-kira siapa yang berada di posisi 1? Di posisi nomor 5 ada Yusril, contohnya Yusril Uqail Bahar yang bermakna pria pandai dan kaya raya yang seindah musim semi. Beberapa variasi penulisan lain yang bisa digunakan adalah Yusri, Yusri, Yorsi, Yusril, Yusral dan masih banyak lagi. Di posisi nomor 4 ada Yunus, contohnya Yunus Ashraf Hussein dengan makna burung darah terhormat yang berbudiluhur. Yunus merupakan nama surah ke-10 di dalam Al-Quran yang berasal dari nama Nabi. Salah satu kisahnya yang paling terkenal adalah ketika ia terlempar dari kapal saat badai dan ditelan oleh ikan paus. Di posisi nomor 3 ada Yaakub. Contohnya Yaakub Kusyairi Eksa yang artinya pria dilindungi Tuhan yang menyejukkan dan bisa melakukan perjalanan jauh. Yaakub adalah nama Nabi putra dari Ishak bin Ibrahim. Kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Biasanya dikisahkan tentang kaitannya dengan Yusuf dan wasiatnya kepada anak-anaknya. Di posisi nomor 2 ada Yazid. Contohnya Yazid Lazuardi Taghi, yang artinya pria salah yang berharga dan hidupnya selalu meningkat. Salah satu tokoh terkenal bernama Yazid adalah Yazid bin Abdul Qadir Jawas, penulis, penceramah, dan ustaz Salafi yang membina pondok pesantran Minhajus Sunnah. Kira-kira nama mana yang berada di posisi nomor 1? Di posisi nomor 1 ada Yahya. Contohnya Yahya, Wil dan Ismail. Dengan arti anak lelaki surgawi yang sepanjang hidupnya selalu mendengar Allah SWT. Yahya merupakan nama Nabi putra dari Zakaria yang dikenal sangat mencintai semua makhluk dan alam semesta. Namanya disebutkan sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Imran ayat 39. Itulah tadi 44 nama bayi laki-laki islami dengan awalan huruf X dan Y. Kalau bunda mencari nama bayi laki-laki islami yang berawalan huruf Z, klik di kiri atas untuk nonton video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton!